selamat menikmati baik itu kuliah, baik itu latihan jadi kita akan membahas tentang itu jadi di dalam sebuah ilmu gizi itu ada cara penghitungan yang pertama itu tahap awal adalah tahap pertama itu menentukan status gizi jadi status gizi kita itu seberapa? kita itu kurus, normal obesitas atau rata-rata jadi yang pertama adalah kita menentukan status gizi dulu caranya bagaimana? status gizi itu bisa menghitungnya menggunakan IMT atau indeks masa tubuh caranya adalah dengan rumus berat badan kilogram dibagi tinggi badan tinggi badannya itu kan dalam cm kemudian diubah menjadi meter kemudian nanti dipuadratkan contohnya disini adalah Hilda berat badannya itu 50 kg kemudian tinggi badannya 156 cm kemudian diubah menjadi meter menjadi 156 dikali 0,01 meter dibagi 1 cm jadi hasilnya adalah 1,56 cm disini jadi berat badan itu 50 kg kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter 1,56 cm kemudian dikwadratkan jadi sama dengan adalah 20,57 cm dan status gizinya adalah normal mengapa? karena status gizinya ini di normanya adalah 20,57 cm itu berada di normal yaitu di perempuan adalah 18,7 sampai 23,8 jadi indeks masa tubuhnya Hilda itu normal jadi dia tidak gemuk dia tidak obesitas dan tidak kurus seperti itu ini tahap awal kemudian tahap kedua adalah menghitung basal metabolik rate atau BMR atau sebahasa katanya laju metabolisme basal BMR ini adalah energi minimal yang diperlukan tubuh dalam keadaan istirahat sempurna baik fisik maupun mental berbaring ataupun tidur dalam ruangan dengan suhu 25 derajat celcius jadi cara menghitung metabolik basal ini adalah kita berada dalam keadaan normal baik itu istirahat tidur ataupun berbaring dan ini adalah pada saat istirahat dengan suhu uangan itu 25 derajat celcius kita menentukkan bagaimana misalnya tadi si Hilda umurnya 20 ya umurnya 21 ya umur 21 itu berada di sini itu ke tengah ini ya 18 sampai 30 tahun ya nah berat badannya tadi berapa si Hilda itu berat badannya 50 jadi BMR si Hilda itu 1225 ya jadi di sini ya di berat badannya 50 kemudian umurnya berapa ya kalau misalnya umurnya kalian 30 lebih berarti di sini misalnya ya seperti itu dan seterusnya itu untuk mencari atau menghitung laju metabolisme basal atau energi yang diperlukan tubuh dalam keadaan istirahat kemudian yang ketiga adalah menghitung Specific Dynamic Action ya atau SDA jadi banyaknya energi yang diperlukan untuk proses metabolisme makanan dalam tubuh kita ya jadi rumus SDA ini ya besarannya adalah rata-rata 10% dari BMR ya seperti itu nah rumus SDA itu sendiri adalah BMR dikali 10% ya contohnya adalah Hilda umur 21 tahun berat badannya 50 ya maka BMR nya ada lihat pada tabel yang kedua tadi ya tabel yang kedua tadi dilihat itu tadi pada 100 ya pada 1223 ya jadi SDA nya si Hilda itu adalah 100 eh 1223 dikali 10% ya maka SDA nya si Hilda itu 122,3 kalori gitu ya yang keempat adalah energi aktivitas fisik ya jadi energi aktivitas fisik ini adalah kegiatan rutin harian ya termasuk olavraga ya nah rumusnya untuk mencari energi aktivitas fisik ini adalah aktivitas fisik ya sama dengan adalah faktor aktivitas fisik dikali ya BMR ditambah SDA ya jadi contohnya misalnya si Hilda adalah eh aktivitasnya ringan-ringan ya disini misalnya si Hilda eh sekolah ya kuliah kerja kantoran misalnya jadi jenis lainnya laki-laki ya jadi eh jenis aktivitasnya adalah kerja ya kuliah misalnya nilainya adalah 1,6 ya baru kita masukkan ke rumus ya nah rumusnya tadi adalah faktor aktivitas fisik itu ada 1,6 ya jadi disini itu 1,6 kemudian tadi BMR-nya berapa BMR-nya adalah 1.223 ditambah SDA-nya SDA tadi ya yang tahap ketiga itu itu 122,3 nah ini mengejaknya bagaimana ya itu tadi adalah ditambah dulu ya tambah dulu ya 1,123 ditambah 122,3 kemudian hasilnya adalah 1345,3 dikali 1,6 ya sama dengan adalah 252,48 ya jadi dibulatkan menjadi 200 2,152 kalori jadi aktivitas fisiknya itu 2,152 kalori nah tahap kelima itu adalah menghitung latihan mingguan ya dan harian jadi misalnya Hilda adalah usia 21 tahun kemudian berat badannya 50 kg tinggi badannya 156 ya jadi seorang mahasiswa dan aktif sebagai atlet bela diri ya aktivitas yang lakukannya adalah latihan fisik selama 3 kali seminggu berupa lari dengan kecepatan 5 menit per kilogram ya setiap latihan berlangsung selama 1 jam kita juga berlatih bela diri 2 kali per minggu setiap latihan berlangsung selama 45 menit ini adalah tabel dari kebutuhan energi berdasarkan luar raga ya jadi kalau misalnya apa namanya kebutuhan energinya ya ini contohnya adalah Hilda ya jadi yang tadi saya sebutkan di atas nah ini adalah dari semua tahapan tadi ya yang sudah kita pelajari di atas bahwa tahap 1 itu adalah menghitung indeks masa tubuh ya atau IMT itu tadi berat badan ya dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter dikwadratkan dan hasilnya adalah 20,57 jadi ini adalah berat badan dan si Hilda itu adalah normal jadi tidak obesitas tidak kurus gitu ya tab kedua tadi ya jadi BMR ya ini dilihat pada tabel yang kedua tadi sesuaikan dengan jenis kelamin berat badan dan umur ya atau usia ya jenis kelamin ya kemudian perempuan ya berat badannya itu 50 kilogram dan usianya itu 21 tahun ya jadi apa BMR nya si Hilda itu 1223 kalori ya nah ini adalah beberapa tahapan-tahapan sehingga terjadi sehingga diketahui kebutuhan energi Hilda dalam sehari itu seberapa gitu ya disini bisa teman-teman pelajari ya untuk tahapan yang kelima ini itu disesuaikan dengan energi latihan per minggu dan energi latihan per harian ya jadi nanti misalnya cabang olahraga badminton ya itu berapa kali ya berapa kali latihan ya ini tadi kalau si Hilda tadi 2 kali per minggu ya selama 1 kali latihan itu 45 menit ya jadi latihan belah didik ini berapa kalori nah disini lihat pada tabel kelima ya di tabel 5 tadi kemudian sama tadi yang ini ya misalnya latihannya lari kecepatannya itu ada yang ada yang 50 ada yang 5 menit per kilogram ada yang 10 menit per kilogram ya dan ini 3 kali ini adalah 3 kali per minggu ya dan 60 menit ini adalah 1 jam ya kalau misalnya 2 jam berarti 120 menit ya kemudian dikalikan kalori lari ini berapa kebutuhannya ya ini dilihat pada tabel dan setelah dijumlahkan ini adalah ketika latihan itu kalorinya itu 2160 kilogram ya kalori per miligram ya kemudian latihan bela diri tadi itu lihat pada tabel tadi disini ya sudah dijumlahkan itu 720 kalori per miligram ya nah kemudian energi latihan hariannya itu adalah latihan nah itu dijumlahkan ya dijumlahkan dari kedua latihan ini ya tadi ini disini 2160 ditambah 720 ya antara dua ini dibagi dengan 7 ya jadi energi latihan harian ini adalah penjumlahan dari energi latihan mingguan ya di dua sesi latihan ini latihan lari ya kemudian latihan bela diri kemudian dibagi dengan 7 ya maka hasilnya adalah 411 kalori per hari nah jadi kebutuhan energi per hari si Hilda itu adalah 200 2.152 ini tahap keempat ini ya energi aktivitas fisik kemudian ditambah ditambah dengan 411 ya pada energi latihan harian maka diketahui maka didapatkan hasil adalah kebutuhan energi Hilda per hari adalah 2.563 kalori per hari gitu ya jadi mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami kalau kurang paham nanti kita diskusikan pada kolom komentar di e-learning ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih